Hi guys, kita berjumpa kembali dengan channel Chandra Bayeh Hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol mengenai teknis pembelian ikan hias dari luar negeri ya Karena beberapa penghobis ini biasanya langsung nembak ke luar negeri untuk membeli ikan-ikan yang kualitasnya bagus Kali ini saya ditemani sama Om Andi Om Andi ini biasa impor ikan hias nih, terutama dia lebih ke predator atau lohan kadang Sekarang Om Andi ini sudah pengalaman untuk impor sekarang Bagi teman-teman ingin tahu nih mekanisme untuk cara impor ikan hias gimana Nah kita tanya dengan Om Andi Onggo Om Andi untuk diceritakan bagaimana mekanismenya Om Andi Ya pertama kita mesti kenal dulu sama transiper Transiper itu untuk pengiriman dari luar masuk ke Indonesia Ya transiper itu siapa Om Andi? Tolong dijelasin apa maksud transiper itu? Transiper itu jasa Ibaratnya kuril kayak gitu kan Tapi dia untuk jasa masukin ikan dari luar ke Indonesia Nah terus kita mesti kenal dengan breder-breder ikan dari luar negeri yang mau kita beli Oh breder itu maksudnya penjual-penjual ikan Nah terus kita pertama-tama kita mesti pilih-pilih dulu kan breder-breder ikan yang recommended Nah kita udah dapat ikannya udah jadian sama si penjual Si penjual Lalu kita hubungi transiper tadi Berarti untuk kita sebelum membeli ikan hias dari luar negeri kita harus searching dulu nih Iya searching dulu ikannya bisa melalui online Facebook atau Instagram Terus setelah kita cocok dengan ikan yang mau kita beli baru kita mencari transiper Jadi kita transaksi pembayaran gak bisa langsung dengan orang Thailand ini untuk? Bisa kalau buat menjaga aman sih kita bisa titip melalui transiper Nah karena kan satu negara kalau mau transaksi melalui orang Thailand langsung sih bisa Kita kirim pakai itu Western Nah terus? Tapi lebih baik kita titip transiper biar lebih aman kan Oh berarti kalau kita kirim duitnya ke transiper ini Jadi transiper semua yang ngurus dengan seller dari luar negeri? Iya benar Nanti begitu dari yang seller luar negeri kan nganter ikan Baru uangnya yang transiper tadi ngasih ke seller luar negeri itu Terus untuk kita bisa dapat mengenai transiper ini Bahwa dia transiper memang bunafid yang disarankan itu bisa kita cari dapat dari mana nih? Dari online bisa juga atau? Iya kita bisa dapat dari Google lah Google bisa online Facebook bisa Atau referensi kawan ya? Iya atau referensi teman Transiper ini memang bunafid berarti perizinan harus lengkap dengan dari pemerintah? Iya perizinan harus lengkap Hmmmm Jadi nggak sembarang untuk bisa jadi transiper itu? Nggak sembarang Oh Dia mesti miliki kapasitas farm juga kan farm Untuk menampung ikan-ikan itu Oh Berarti dia PT ini? Iya PT Oh gitu Berarti kalau memang ini PT besar sebaiknya memang berarti dengan transiper di Indonesia dulu Iya benar Nah terus kalau kita memang sudah deal nih dengan ikan-ikan itu melalui kita dapat dari Facebook atau Instagram Terus mekanismenya gimana itu? Sarat-sarat untuk karena percuma kan kalau kita beli ikan hias Harga ikan ini misalnya 1 juta Hmm Ternyata nggak sesuai dengan ongkos kirim Karena ongkos kirimnya pasti lebih mahal karena luar negeri kan? Hmm Nah itu gimana tuh? Itu bisa kita tanyakan ke transipernya Nanti kita tanya juga ke seller yang pejual luar negeri tadi Dia biasanya mengkosikan tuh pakai plastik ukuran berapa Nah nanti kita tanya dengan harga-harga transipernya Nanti transipernya ada kayak keluarin satu list untuk harga-harga plastik Karena hitungannya hitungan plastik gitu Satu ikan tuh satu plastik tuh berapa ongkosnya gitu Nah dari Itu dari Thailandnya ke Indonesia Kalau dari Indonesia kirim ke Palembang Dia bisa menggunakan kargo Atau nggak lewat darat Kalau lewat kargo tuh biasanya sekitar 600-800 ribu ongkosnya Tergantung muatan ikan kita tadi Kalau banyak ya Ya kita ambil aman sih Mending kargo aja Kalau dikit sih nggak apa-apa sih Darat lewat darat kan lebih lama perjalanannya Kalau menurut pengalaman Om Mandi Dari Thailand sendiri ke Indonesia itu berapa? Kena biaya ongkir? Kalau dari Thailand ke Indonesia itu tergantung sih Tergantung ikan yang kita beli Iya Kalau Itu ibaratnya ongkir kargo-nya aja kan Ongkir kargo Kalau dari Jakarta ke tempat kita Kalau saya nih ke Palembang kan Itu sekitar 600-800 ribu Itu biasanya kalau Bisa muat ikan banyak sih Nah kalau dari Berarti Berarti yang dari Thailand ke Indonesia kena berapa Om Mandi? Dari Thailand ke Indonesia itu hitung per plastik Oh jadi per Ya tergantung kita belanja ikannya Berarti per kargo-nya itu biasanya bisa minimal berapa plastik? Kalau buat size 3-in sih bisa 50 plastik sih kalau buat size 3-in Kalau buat burayak sih banyak bisa Oh gitu Buat anakannya Jadi itungan kargo dari luar negeri ke Indonesia ini Dia per kargo itu walaupun ikannya 1 atau 10 tetap hitungan 1 kargo? Tetap hitungan 1 kargo Oh berarti kalau kita beli ikannya cuma 1 ekor atau 10 ekor rugi ya? Iya rugi Hitungan kargo-nya tetap Mahal diongkir jadi ujung-ujungnya Iya mahal diongkir ujung-ujungnya Jadi sekarang ini yang Om Mandi transaksi ini dari Dari Thailand ke Indonesia kena berapa? Ini sekarang yang saya transaksi dari Thailand ke Indonesia ini Kena 800 Kargo-nya Kalau pas dari Jakarta ke Indonesia kena? Oh dari Thailand ke Indonesia Thailand ke Indonesia kena berapa? Ini sih saya ambil 5 plastik Tapi saiz plastiknya kan 12-in Nah itu dihitung transaksi satu plastiknya tuh 700 kalau nggak salah Jadi dikalikan aja Oh gitu Jadi 700 x 5 Eh 700 x 5 Iya Berarti kena 3,5 3,5 Hanya dari Thailand ke Indonesia? Hanya dari Thailand ke Indonesia Belum dari Jakarta ke Palembang kena 800? Kena 800 lagi Berarti 4 juta 300 Iya Berarti 4 juta 300 Hanya ongkirnya? Hanya ongkirnya Berarti kalau beli ikan harga 1 juta dari Thailand Kalau cuma satu kantong berarti ditambah 4 juta 300 kurang lebih? Oh nggak gitu juga Kalau hanya beli ikan 1 juta dari Thailand ya tergantung Kalau jumlah ikannya kita satu kan Tergantung saiznya juga Mas Maksimal misalnya Maksimalnya kalau misalnya kita beli ikannya harganya 1 juta kan Hmm Hmm Nah Ikannya satu Hmm Ya kita lihat dulu saiznya Kalau saiznya cuma sekitar 3 in kan harga 1 juta berarti terkena 150 ribu berarti Oh berarti cuma 150 ribu ke Indonesia 150 ribu berarti? Ya cuma 150 ribu dari Thailand ke Indonesia Nah cuma tergantung ke kota-kota kita masing-masing ini Oh gitu Kita mau dikirim pakai kargo atau lewat darat Hmm Hmm Berarti 150 ribu pas dari Jakarta ke Hmm Ke Palembangnya tadi sekitar 600an gitu? Iya Oh berarti harga saiz ikan 1 juta itu bisa sama ongkir 400-500an lah ya Iya 400-500an Jadi Kalau masalah ongkir sih Nggak pasti sih Tergantung kita belanja ikannya Hmm Oh gitu Begitulah kurang lebih teman-teman ceritanya Kalau mau beli ikan dari luar negeri Ke Indonesia Terutama kalau kami posisi di Palembang Ini sekarang kami perjalanan Mau ngambil ikan ya Ini mau ke lokasi kargonya di Daerah Jakabaring Kebeneran Om Andi ini sekarang baru mencoba jalan darat Karena katanya jalan darat udah aman Karena semenjak ada tol ya Selama ini Om Andi melalui udara ya Om Andi ya? Iya selama ini melalui udara kan lebih hemat kita Lebih aman Kalau Kalau udara kan 800 ribu Nah ini dihitung transkipper cuma 200 ribu Jadi kan lebih hemat 600 ribu tuh Hmm Tapi mudah-mudahan jangan Gara-gara kita lewat jalan darat Nanti ikannya ada apa-apa lagi ya? Iya Mudah-mudahan aman Ya mudah-mudahan aman sih Karena transkippernya bilang aman Nah ini pengalaman Om Andi ya? Kalau perjalanan ikan beli ikan dari Thailand ke Indonesia Kalau ikannya ada apa-apa Misalnya mati gimana tuh? Kalau misalnya mati sih kita hitung kan berapa ekor yang mati Nanti kita hubungi ke seller yang penjualnya tadi Yang di Jakarta atau di Thailand? Yang di Thailand Yang di luar negeri Hmm Nah kita kasih tau dia Nanti pas pengiriman berikutnya dia ganti kayak gitu Oh berarti sipannya berkelanjutan kalau belanjanya Tapi kalau pas kita belanjanya cuma 1 kali gimana? Gak apa-apa dia tetep ganti kayak gitu kan Hmm Dia tetep kirim ke transkippernya Berarti pembelian ini termasuk karansi hidup lah ya? Iya karansi hidup tanggung jawab lah Iya 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 sesuai lah Kalau dia gak ganti dia bisa balikin uang Thailand kita atau Ya tergantung kita lah Yang dihitung penggantian itu berarti hanya harga ikan Oh off collar hukum Kalau misalnya yang matinya si jumlah besar Ongkos kirim juga di gratis sih biasanya sama transkippernya Uhhh Iya 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 Gimana guys? Sudah jelas belum? Nanti kalau mau tanya-tanya aja Tanya aja di kolom komentar ya Sekarang kita perjalanan ke lokasi kargo Nanti kita lanjut lagi nih Ini masih di..masih agak jauh mudah-mudahan ikannya aman terkendali ini baru pertama kali juga kesini kita juga masih patokkan dengan GPS mudah-mudahan aman ikannya sehat masuk kiri kita arah ke Tegal Binangun masuk kiri masuk kiri iya masuk kanan lalu belo kiri masuk kanan di komplek ini oke masuk kanan nah kiri habis belo kiri lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan ada mobil pok itu kali tujuan Anda berada di sebelah kanan disini kali iya 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 kayaknya block putih tempat kita oke ini barang ini barang yang di penjahitan biasanya kalau dari Jakarta kesini berapa hari dia mas sehari sehari berarti ini kemarin ya Jumat ya ya dikira kemarin ini Jumat sore berarti berangkat kalau dia kan pengirinnya ipad Jumat pagi apa siap sore biasa sore kalau siap sore sampai sini pagi pagi balik cuma 12 jam sekitar 2-15 jam lah ya kalau yang biasanya sih aman aman ya sudah biasa ya kalau darat sekarang sudah biasa aman ya aman sekarang dalam perjalanan kembali ke base camp habis ngambil ikan di loket ya jadi gimana Pak Mandi tadi ternyata udah ngomong dengan jasa kure udah pengalaman mereka berjalan darat kayaknya udah biasa ya saya baru ini juga sih baru masukin ini jalan darat ini ya jalan darat ini biasa kan lewat kargo kargo udara kargo udara tapi ini baru pertama kali lewat darat ini tadi saya ada sempatannya juga kan sore sih jalannya dari sana sampai sini pagi berarti lebih cepat juga sama sih hitungannya sama kayak kargo berarti jatuhnya biaya lebih murah biaya lebih murah lebih hemat ekonomi termasuk tergantung sekarang nanti kita buka bungkus ikannya kita lihat kita cek ya mudah-mudahan aman mudah-mudahan aman oke kita tunggu ya nanti bukanya sekarang kita lanjut ke base camp sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax